Halo guys, welcome back again to my channel So, di video hari ini kembali saya akan membuat konten edukasi Dan ini adalah video series belajar trading bersama OctaFX So, video ini disponsori oleh OctaFX Untuk kalian-kalian yang sedang mencari broker trading Baik itu forex maupun saham Kalian bisa aja langsung menggunakan OctaFX Karena di OctaFX, P-nya rendah Kemudian spread-nya kecil Kemudian pair-nya banyak Sehingga untuk kalian yang merupakan trader itu semua adalah nilai positif Kalau misalnya kalian tertarik untuk melihat-lihat Apa itu OctaFX, kemudian apa fitur-fiturnya Kalian bisa langsung aja cek link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah Untuk kemudian sekaligus mendaftar Kalian juga bisa mencoba dulu akun-akun demonya Sebelum kalian benar-benar menggunakan uang real kalian untuk trading So, di video hari ini kita akan membahas salah satu indikator Yang mungkin cukup sering juga untuk kalian dengar Dipakai oleh para trader dan analis Yaitu adalah Relative Strength Index Atau disingkat RSI gitu ya Jadi di video hari ini saya akan bahas Apa itu RSI? Kemudian cara menggunakan yang seperti apa Sekaligus nanti juga kita akan coba praktekkan langsung di chart gitu ya So, di awalnya tentunya kita akan mulai dengan yang Ya mungkin bagi sebagian dari kalian membosankan dulu Yaitu adalah teorinya gitu ya Tapi mungkin sebagian lainnya juga merasa Teori itu juga perlu gitu ya Selain prakteknya Kita juga mungkin perlu tahu basicnya gitu ya So, disini kita akan bahas RSI Jadi ini adalah saya ambil bahannya dari sebuah e-book ya Supaya ya penjelasannya lebih runtuh aja gitu Lebih enak Dan disini dikatakan RSI indikator yang sangat populer Di kalangan teknikalis ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Wallace Wilder pada tahun 1978 Dalam bukunya yang berjul New Concept in Technical Trading System Dan dipublikasikan di majalah terkemuka Komodities Sekarang menjadi Future Magazine RSI merupakan oscilator yang mempunyai batasan level terendah dan tertinggi Yaitu skala 0-100 Wilder merekomendasikan level di atas 70 Sebagai area yang dinyatakan overbought Dan level di bawah 30 untuk oversold Jadi si penemunya ini namanya adalah Wallace Wilder Kemudian dia mengatakan Batas overbought itu 70 Batas oversold itu 30 Jadi RSI ini bentuknya seperti ini ya guys Jadi ada 2 garis Ini garis atas Garis bawah Kalau garis atasnya kita melewati garis atas Berarti itu kita masuk ke area overbought Kalau misalnya kita melewati garis bawahnya Itu kita sebut sebagai area oversold Saya pakai bahasa yang paling simple lah guys ya Supaya kalian enak juga ngertinya Nggak usah yang fancy-fancy banget bahasanya Dan disini kalau kalian perhatikan itu ada skalanya 0-100 gitu ya Dan garis bawah ini Garis yang di bawah disini Itu direkomendasikan oleh si Wallace Wilder ini Di angka 30 Sedangkan garis atasnya Yang kita sebut sebagai garis batas overbought Itu berada di angka 70 Oke Periode RSI yang dijadikan standar Wilder adalah 14 hari Namun periode tersebut dapat diganti menjadi yang lebih dekat Agar lebih sensitif Ataupun tujuan short term trading Misalnya ke periode 12, 10, 9, 8 Dan sebagainya Jadi ini juga kalian bisa atur gitu guys Kayak misalnya moving average kan kalian bisa ngatur juga tuh Mau per berapa hari Misalnya MA nya kalian mau MA 50 Berarti kan moving average 50 hari gitu ya Rata-rata pergerakan 50 hari Kalau MA 100 Berarti ya pergerakan rata-rata 100 hari gitu kan Nah kalau di RSI juga bisa diatur gitu Kalian mau periodenya 14 hari Maunya 20 hari, 50 hari Atau misalnya Lebih cepat yang mungkin 10, 9, atau 8 Nah perbedaannya apa? Kalau misalnya kalian setting lebih kecil angkanya Misalnya kan disini yang direkomendasikan kan 14 gitu guys Kalau kalian misalnya Menyetting RSI nya menjadi periodenya 10, 9, atau 8 Itu biasanya RSI nya jatuhnya akan lebih sensitif Terhadap pergerakan harga Alias kalian akan lebih sering melihat RSI itu Masuk ke area overbought ataupun oversold Sebaliknya Apabila kalian men-setting RSI kalian Di atas 14, mungkin 20, 25, 30 Maka akan makin jarang kalian menemukan chart itu Dalam keadaan oversold atau overbought Karena periodenya panjang, besar Sehingga RSI nya tidak terlalu sensitif Dengan pergerakan harga gitu ya So itu adalah teorinya saja Sekarang kita langsung aja masuk deh Biar lebih gampang kalian cernanya Kita langsung lihat saja di chart Nah ini adalah sebuah pair yang namanya GBPUSD Atau Pound Sterling versus USD Ini contohnya di pair forex saya pakai Jadi kalau misalnya di OctaFX itu guys Kalian bisa trading, mau trading forex bisa Mau trading crypto juga bisa gitu ya Jadi berbagai instrumen itu ada di sini Kalian tinggal pilih saja Oke Nah kalau misalnya kalian perhatikan RSI nya itu berbentuknya seperti ini Kalau misalnya kalian bingung Gimana cara buatnya Kalau misalnya kalian pakai MetaTrader 4 dari OctaFX ini Kalian tinggal klik kanan saja Kemudian kalian cukup pilih Indikator list di sini Nah kalian tinggal double klik Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah ini bukan settingan awalnya ya Settingan awalnya itu modelnya seperti ini Oke Nah ini adalah settingan awalnya 70-30 Dan ini adalah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh si penemu RSI gitu ya Dan kalau misalnya kalian pengen setting periodenya sama juga Kalian bisa langsung saja ke parameternya di sini Oke dan ini adalah periodnya Nah kalau misalnya kalian perhatikan sekarang kan 14 Itu juga sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh penulisnya Tapi kalau misalnya coba kalian ganti gitu ya Kalian coba perhatikan dulu RSI nya di sini Oke Nah coba kita ganti ke 8 misalnya Oke Oke Nah Ya kalau overbought berarti jenuh beli Kalau oversold jenuh jual Kalau jenuh beli ya istilahnya simpelnya itu Beris Kalau jenuh jual ya biasanya itu cenderung bulis gitu ya Simpelnya seperti itu Nah kalau misalnya kalian pengen setting lagi Misalnya kalian balik nih Kalian gak pengen terlalu sensitif Kalian pengennya yang lebih tidak sensitif misalnya Tadi kan 14 nih normalnya Mungkin kalian naikin ke 25 katakanlah Ya kan Oke Close Nah yang terjadi adalah sekarang Kalau kalian perhatikan Sebaliknya kita malah Makin jarang gitu Mendepati RSI nya dalam keadaan overbought maupun oversold Karena periodenya kalian besarin gitu Jadi Dengan trial and error Si penulisnya itu Atau si pembuat RSI nya itu Udah kasih kita rekomendasi yang terbaik itu Di angka 14 menurut dia Jadi Ya kita ikuti saja Saya juga selalu pakai yang 14 Tetapi bedanya Saya biasanya kalau pakai indikator RSI Mungkin Kalau keperluan untuk trading Saya tambahkan lagi area 80 Tambahkan lagi area 20 Ini hanya preferensi pribadi ya guys Tidak perlu kalian ikuti Tidak apa-apa Tapi ini preferensi pribadi saya Oke Nah Jatuhnya seperti ini Berarti kita ada Angka 20 30 70 80 Kan menurut si Pembuat RSI nya Setiap kali kita udah melewati Angka 70 Itu kita berarti udah overbought gitu ya Di bawah 30 Berarti udah oversold ya Aturannya masih sama gitu guys Kenapa saya tambahkan Kedua garis ini lagi Nah supaya ini Yang 80 dan 20 ini Adalah menurut saya Garis Dimana saya bisa Mencopet market lah Istilahnya gitu Kenapa? Karena Kemungkinan besar gitu guys Jarang banget Kita akan menemukan RSI itu sampai ke angka 20 Bahkan 80 Dan ketika hal tersebut terjadi Sesekali misalnya kita mendapati Area RSI yang nyentuh 20 Atau 80 Biasanya Dalam jangka waktu yang sangat singkat Atau jangka waktu Mungkin Kalau misalnya ini kan daily chart ya Mungkin dalam 1-2 hari ke depan Biasanya kita akan mendapatkan Sedikit bounce Karena RSI nya udah dalam Keadaan yang sangat ekstrim gitu Kalau kalian perhatikan Contohnya disini Kita ada sekali Menyentuh angka 20 Dan setelahnya Kalau kalian perhatikan Kita kemudian mendapati Bounce yang cukup kencang Sebaliknya Kalau kalian perhatikan disini juga Kita jarang-jarang Menyentuh 80 Tapi sekali kita sentuh 80 Kalau misalnya kalian perhatikan Kita pasti akan mendapati Sedikit rejection disini Oke walaupun kali ini Mungkin gagal ya Karena kita hanya Turunnya sedikit Kemudian kita kemudian Naik lagi Oke Cuman ini Kalau misalnya keperluan Untuk short term trading Saya rasa Pemakai garis yang lebih tinggi 80 dan 20 Ini juga cukup bermanfaat Gitu ya Karena walaupun jarang-jarang Kita dapati Area tersebut Tersentuh Tapi kalau misalnya Tersentuh Itu biasanya cukup Kuat areanya Dan kalau kalian perhatikan Juga disini sama ya Nah ini Ini areanya udah oversold Sampai bahkan 20 Dan setelahnya Kalau kalian perhatikan Itu kita mendapati Bounce yang lumayan Disini juga sama Kalau kalian perhatikan Oke Kita mendapatkan bounce yang lumayan Disini juga sama Oke Ini kita mendapatkan bounce yang lumayan Nah ini hanya untuk Keperluan scalping gitu guys ya Bukan untuk swing trade Bukan untuk long term trading Tapi untuk scalping Copet-copet doang gitu Nah Kalau misalnya kalian Pengennya seperti itu Mungkin kalian bisa tambahkan Garis 80 dan 20 Tapi tetap Untuk yang normalnya Kalian harus butuhkan Yang 70 dan 30 juga Karena yang 80 dan 20 ini Hanya sesekali saja Akan kalian dapati gitu ya Dan seperti biasa guys Kalau misalnya Indikator-indikator seperti ini Akan semakin akurat Apabila kalian menggunakan Time frame yang lebih besar Menurut saya Minimal mungkin di 4 hour chart Atau daily chart gitu ya Nah Kalau misalnya kalian perhatikan Penggunaan RSI nya itu Secara simpelnya adalah Apabila kita mendapati Bahwa RSI itu Sudah di atas area 70 Itu berarti Sudah area overbought Dan Secara teori Kita akan mencari Setup untuk jual Karena Areanya sudah Overbought Sebaliknya Kalau di bawah 30 Maka kita akan mencari Setup untuk beli Kenapa? Karena kita sudah Jenuh jual gitu ya Tapi pada kenyataannya Menurut saya Tidak sesimpel itu Kalian tidak bisa Serta-merta melihat RSI dalam keadaan Overbought Kemudian kalian Sell Sebaliknya Kalian juga gak bisa Ngelihat ketika RSI Sudah keadaan Oversold Kalian serta-merta Langsung jual Menurut saya Sama aja Semua indikator itu Kalian jadikan Saja sebagai Sebuah indikasi Tetapi Konfirmasinya Kalian harus Cari dari Price Action Atau kalian harus Cari alasan lain gitu Yang mendukung Teori kalian Oke Kalau misalnya Kalian hanya Menggunakan RSI Dalam keadaan Overbought Kemudian kalian Langsung sell Maka kalian akan Mendapati Kebanyakan itu Pack signal Istilahnya Gitu ya Atau kebanyakan Kalian mungkin Akan dalam keadaan Loss Jadi Menurut saya Ini hanya Kalian jadikan Patokan saja Yang lebih efektif Menurut saya adalah Kalau kalian hanya Pengen lihat Area oversold Dan overboughtnya ini Kalian mungkin Bisa jadikan RSI itu sebagai Alat untuk Exit Gitu ya Ketika kalian Misalnya nih Anggapannya Kalian buy Disini Gitu kan Nah ketika Kalian lihat RSI nya juga Udah mulai Ke arah Overbought Nah mungkin Kalian udah bisa Start untuk Memikirkan Taking Profit Gitu ya Sama aja Kalau misalnya Kalian sell Misalnya Anggap saja Kalian sell Disini Oke Sell disini Katakanlah Kemudian kalian Milihat Harganya udah drop Parah Kemudian kita juga Udah masuk Area oversold Nah mungkin Ini juga kalian Udah boleh Consider untuk Taking profit Sebagian Itu yang menurut saya Lebih efektif Penggunaannya RSI Gitu ya Kemudian Kalau misalnya Kalian pengen Menggunakan RSI Untuk Mencari Setup Misalnya Saran saya Kalian harus Tambahkan dengan Teknik lain Katakanlah Misalnya Kalian gunakan Juga Trendline Misalnya Ya kan Nah kalau Kalian perhatikan Disini Oke Anggap saja Kita punya Trendline Disini Ya kan Oops Bentar Nah seperti ini Kurang lebih Trendline nya Oke Nah kalau misalnya Kalian Tau Namanya RSI Itu guys Itu gak hanya Untuk Menilai area Overbought Dan Oversold Gitu ya RSI Juga bisa digunakan Untuk kita melihat Apakah Kita ada Mendapati Divergence Atau Tidak Gitu ya Divergence Sudah tahu ya Perbedaan yang terjadi Antara Pergerakan harga Dan Indikator Oke Nah Ini mungkin saya cari Contoh lain saja Nah seperti ini mungkin guys ya Yang ini saja Contohnya Kita tarik garis Trendline Kita tarik garis trendline Gitu ya Oke Kita masih membentuk Higher High Di sini Higher High Oke Kemudian di sini juga Masih Higher High Di sini juga Masih Higher High Alias masih sama ya Belum ada Divergence Kebalikan dari Divergence Itu adalah Convergence guys Convergence itu berarti Persamaan Kesamaan antara Pergerakan harga Dengan Indikator Tetapi Kalau misalnya Kalian perhatikan Yang setelahnya Kita kembali Membuat Higher High Di sini Tetapi Indikatornya Tidak membuat Higher High Di sini Tapi membuat Lower High Nah ini berarti Sudah terjadi Perbedaan gitu guys Atau kita sebut Sebagai Divergence Nah kalau misalnya Harganya naik Tetapi indikatornya Turun Simpelnya adalah Kita mendapati Beris Divergence Oke Dan sekali lagi Kenapa saya selalu pesan Kalau misalnya kita mendapatkan Divergence seperti ini Kalian tidak boleh langsung Serta-merta masuk ke market Kalian harus tunggu Konfirmasinya Berupa alasan-alasan lain Misalnya Kalau di contoh yang ini Kita pakai Tambahan Trendline Misalnya Nah kalian baru boleh Masuk ke trendnya Ketika Dimana Ketika kita sudah Break Trendlinenya Di sekitaran sini Oke Berarti sekarang Kita punya Dua alasan Kenapa kita boleh Sell Pertama kita mendapati Ada Beris Divergence Atau mungkin Kalian katakan Disini juga ada Indikasi Double Top Sekaligus Disini kita juga ada Breakdown Dari trendlinenya Nah Dengan adanya Beberapa indikasi ini Baru kalian mungkin Boleh mengatakan Oh ini sudah saatnya Saya sell Karena sudah ada Tiga alasan tadi Pertama Double Top Kedua kita Breakdown dari Trendline Ketiga Kita mendapatkan Beris Divergence Nah kalau misalnya Kalian Nyeyel gitu ya Kalian Melihat Misalnya nih Ada Divergence Dan Baru saja terjadi Divergence Tanpa ada konfirmasi Kalian langsung masuk Yang terjadi adalah Seperti ini Seperti ini Ini Anggap saya Trendlinenya gitu ya Nah kalau misalnya Kalian perhatikan Disini kita membuat Lower low Lower low Lower low Gitu kan Tapi indikatornya Itu membuat apa Higher low Higher low Higher low Yang berarti Terjadi apa guys Terjadi Bullish Divergence Tetapi Apabila kalian Melihat Bullish divergence itu Kemudian kalian langsung Masuk Hanya karena ada Bullish divergence Tanpa menunggu konfirmasi Dari price action Berupa breakout Dari trendline disini Maka yang terjadi apa Kalian akan loss Oke Karena tidak ada Konfirmasi Dari segi price action Bahwa kita akan Mendapati Represal Nah Ini adalah contohnya Gitu guys Kenapa Kalian harus tunggu Konfirmasi terlebih dahulu Sebelum Kalian masuk Ke sebuah trade Oke Nah kita cari lagi Contoh yang lainnya Misalnya Dimana nih guys Coba kita cek lagi Oke Nah disini juga Sama ya Sama Ini adalah Sebuah contoh yang juga Menurut saya Cukup Menarik lah Nah disini Kalian perhatikan Kita membuat Higher high Disini kan Higher high Higher high Higher high Oke Sedangkan di indikatornya Kalau kalian perhatikan Disini masih convergence ya guys Alias masih sama disini Tapi setelahnya Kalau kalian perhatikan Disini kita membentuk Higher high Tetapi di indikator itu Udah gak membentuk Higher high Tapi kita udah membentuk Lower high Kalau kalian perhatikan Oke Ini Lebih rendah ya Dari sini ya Oops Nah ini guys Ini kita lebih rendah ya Dan Kalau misalnya Kalian sell disini Hanya karena Kalian melihat Sudah ada Baris divergence Yang terjadi apa Kalian akan loss Kenapa Karena kita membuat Higher high baru Dan kalian tidak menunggu Konfirmasi Berupa breakout dari Trend line Breakdown dari Trend line disini Tapi kalau kalian menunggu Dan lebih sabar Maka kalian baru akan masuk Di sekitaran sini Kenapa Karena Kalau kalian perhatikan Kita juga masih tetap Membentuk Lower high Sedangkan harganya Membentuk Higher high Dan ini kita fix Masih berada dalam keadaan Baris divergence Oke Dan Kita mempunyai beberapa Indikasi kalau disini Apa indikasinya Pertama Kita mendapati Baris divergence Kedua Kita juga mendapati Adanya indikasi Double top Ketiga Kita juga sudah Breakdown Dari trend line Besar disini Jadi kalian punya Tiga alasan Kenapa kalian bisa Menjual disana Nah itulah Kenapa saya katakan Guys Kalau misalnya Technical analysis itu Itu hanya Kalian Mencoba Untuk Mencari Sebanyak mungkin Alasan Untuk memperkuat Tesis kalian Misalnya kalian pengen Buy Kalian harus cari Beberapa alasan Kenapa kalian boleh Buy disana Sebaliknya kalau kalian Mau sell Kalian juga harus Cari alasan Kenapa kalian harus Sell di area Tersebut Oke Kalian jangan Serta-merta Menggunakan satu Indikator Kemudian mengambil Keputusan investasi Atas dasar Indikator Tersebut Oke Jadi contohnya Sudah jelas gitu Ya guys Sekali lagi Menurut saya Kalau misalnya Kalian hanya Gunakan RSI ini Untuk area oversold Dan overbought Itu menurut saya Hanya akan efektif Kalau misalnya Kalian gunakan Untuk taking profit Tapi kalau misalnya Kalian pengen Sell ataupun buy Hanya karena Ngeliat RSI itu Overbought Ataupun oversold Menurut saya Itu sedikit Lalu riskan gitu guys Menurut saya Kalian perlu Juga tambahan Informasi berupa Konfirmasi dari Price action Misalnya Ada tambahan juga Pattern bearish Misalnya kalian baru Boleh jualan Sebaliknya Kalau misalnya Kalian pengen buy Karena harus punya Tambahan gitu Misalnya kita breakout Dari sebuah trend line Dan juga mungkin Ada double bottom Dan lain sebagainya Jadi itu adalah Pandangan saya Untuk menggunakan RSI gitu guys Pertama RSI itu RSI itu Kalau misalnya Kalian pengen Menggunakan Untuk area overbought Dan oversold nya saja Itu mungkin Akan lebih efektif Hanya untuk Kalian pengen Taking profit Sedangkan untuk Cari setup Mungkin tidak Hanya bisa Hanya memakai Area overbought Dan oversold Karena kalian Perlu konfirmasi Lainnya Yang lebih efektif Apabila kalian Pengen Yang kedua nih Untuk lebih efektif Menggunakan RSI Untuk Mencari setup Buy maupun sell Kalian mungkin bisa Menggunakan Divergence Yang tercipta disini Di RSI Oke Kemudian kalian Tambahkan lagi Dengan konfirmasi Berupa mungkin Breakout dari trendline Mungkin ada pattern Yang seperti tadi Saya katakan disini Double top Dan lain sebagainya Nah baru dari sana Kalian mungkin boleh Start untuk buy Ataupun sell Kecuali Misalnya Kalian menggunakan Yang tadi saya sebutkan Kalian tambahkan RSI yang angka 80 dan 20 Kalau seperti ini Mungkin kalian boleh lah Sesekali kalau kalian pengen Copet-copet gitu ya Ketika RSI yang Packet 80 Mungkin kalian boleh Sell Dan sebaliknya Kalau misalnya Kalian mendapati RSI di bawah Atau menyentuh 20 itu Kalian boleh Start untuk buy Tapi ini hanya untuk Copet-copet Scalping-scalping aja Dan ingat sekali lagi guys Kalian sebelum masuk Ke trade itu Kalian harus tahu dulu Kalian Kalau misalnya Salah analisanya Kalian harus keluar Dimana Kalau benar Kalian harus keluar Dimana Oke So menurut saya Videonya hari ini Sudah cukup panjang juga Dan harusnya Ya udah semuanya juga Saya jelasin Soal RSI So untuk teman-teman Terima kasih yang sudah Melonton sampai selesai Jangan sampai lupa Untuk Cek OctaFX Karena di OctaFX Kalian bisa trading Baik itu Forex Crypto Dan yang lainnya Instrumen investasinya Itu banyak Jadi kalian bisa Pilih saja Pair yang pengen Saya kalian trade Dan leverage nya besar Dan kalau misalnya Kalian memang tertarik Kalian bisa Mendaftar menggunakan Link yang sudah saya sediakan Di kolom description Di bawah Karena kalau kalian Menggunakan Link tersebut Kalian akan Mendapatkan Bonus-bonus menarik Ketika nanti Kalian deposit So itu saja sih Untuk hari ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Video hari ini Dan kita akan bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye